Tersangka kedua ini juga merupakan residivis pada tahun 2020 yang lalu. Yang bisa diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus ini, ada dua orang. Yang pertama inisialnya YD alias YA umur 41 tahun. Kemudian yang bersangkutan ini juga merupakan residivis. Pada tahun 2010 yang lalu terkait dengan kasus penggelapan kendaraan roda empat. Dan diponis pada saat itu satu tahun empat bulan di lapas kebun baru Bandung. Kemudian tersangka yang kedua merupakan istri daripada tersangka pertama yaitu atas nama YS, perempuan 40 tahun. Ini dalam kasus ini perannya adalah meyakinkan korban dengan mengaku sebagai istri dari pelaku YS atau YD alias YA dengan jabatan sebagai direktur utama PT Bintang Timur Perkasa yang memiliki dana kolateral sebesar 30 triliun di Bank Mandiri. Tersangka kedua ini juga merupakan residivis pada tahun 2020 yang lalu melakukan tindak pidana dan menjalani hukuman selama 12 bulan di lapas wanita Ponduk Bambu, Jakarta Timur. Terima kasih telah menonton!